Pemirsa Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif KRL Komuter Line di tahun ini dan rencana kenaikan ini didasari besarnya peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek akibat terjadinya inflasi. Kementerian Perhubungan Perkereta Pian berencana akan menaikkan tarif KRL Komuter Line di awal tahun 2023 mendatang. Hal ini disampaikan PLT Dirjen Perkereta Pian Kementerian Perhubungan Muhammad Rizal Wasal yang mengacu terhadap peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditaikan soal kenaikan tarif KRL. Sementara itu, bila mengacu dari simulasi kenaikan yang pernah dibuat, Direkturat Jenderal Perkereta Pian sebelumnya pernah mamparkan tarif KRL yang akan naik adalah tarif dasar sejauh 25 km untuk perjalanan pertama KRL. Saat itu, bahwa awalnya tarif KRL untuk 25 km pertama hanya Rp 3.000. Rencananya dinaikkan menjadi Rp 5.000. Tarif KRL naik sebesar Rp 2.000. Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap di angka Rp 1.000 tidak mengalami kenaikan. Sementara rencana kenaikan tarif KRL ini adalah terbelakangi besarnya peningkatan tarif operasional KRL Jabutabek akibat terjadinya inflasi. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan komponen-komponen biaya yang dibutuhkan. Selain itu, subsidi PSO terus bertambah untuk menstabilkan tarif KRL. Dan hal tersebut menjadi kontraproduktif terhadap upaya pembangunan yang masih terus berlangsung. Tidak sekedar naik, tarif KRL komputer lain juga rencana akan dibedakan berdasarkan status ekonomi. Penumpang golongan ekonomi mampu akan dikenakan tarif yang lebih mahal. Menteri Perhubungan mengatakan ke depannya, bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya, kemungkinan akan mengalami penyesuaian harga tiket KRL. Pembedaan yang sedang dikaji yaitu akan diterbitkan kartu profil penumpang bagi pengguna KRL. Kementerian Perhubungan masih menimbang data untuk menjadi dasar pembeda antar penumpang. Data yang akan digunakan adalah data dari kementerian dalam negeri ataupun data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan pemirsa bagaimana tanggapan para pengguna KRL di Jabodetabek terkait wacana kenaikan tarif KRL berdasarkan status ekonomi. Kita sudah terhubung dengan salam rahmat reporter kami yang saat ini malam ini berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat malam, salam. Seperti apa update ataupun perkembangan terbaru dari pendapat pengguna KRL terkait dengan wacana dari Kemenkup ini? Salam. Ya baik, selamat malam, Maria dan juga pemirsa. Rencananya pemerintah akan mulai melakukan penyesuaian tarif baru KRL di tahun 2023 ini. Namun berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini di stasiun Manggarai, ini belum terlihat adanya kenaikan dari tarif tersebut dan masih menerapkan dengan harga tarif kereta api yang lama. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari KCI, ini menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dan juga terus masih melakukan pembahasan terkait dengan aturan yang masih dibicarakan oleh pihak KCI sendiri ataupun juga dari pemerintah. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Arya dan juga pemirsa, bahwa di mana dalam skema awal tersebut nantinya bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau ekonomi yang menengah ke atas, ini akan dilakukan penyesuaian tarif baru KRL dengan harga yang masih terus dibicarakan hingga saat ini dari pihak KCI sendiri dan juga pihak dari pemerintah. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat, apakah masyarakat ini setuju ataupun tidak terkait dengan kenaikan dari tarif harga ini tersebut, kami akan mencoba mengajak Anda, Arya dan juga pemirsa, mewancarai dari salah satu pengguna KRL yang juga ada di sini. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Dengan Kak siapa, Kak? Linda. Kak Linda, ini tanggapannya gimana, Kak? Soal ini kan pemerintah rencana akan melakukan kenaikan tarif ya, Kak ya, di KRL ini. Dari kakak sendiri setuju atau nggak? Penyesuaian tarif baru KRL. Oh, saya malah baru dengar ya. Mungkin saya belum update. Kalau tanggapannya kakak sendiri, perihal-hal tersebut ini setuju atau nggak, Kak? Dengan adanya si kaya dan si miskin nantinya akan dikenaikan, ada perbedaan tarif gitu, Kak. Setuju atau nggak, Kak? Perbedaan tarif si kaya dan si miskin, maksudnya gimana, Kak? Jadi nanti untuk si kaya, di mana masyarakat yang berpenghasilan ekonomi tinggi ini akan ada kenaikan tarif dari harga yang lama ini, Kak. Harga lama ini kan Rp3.000, ya. Nanti untuk harga, untuk ekonomi yang mampu akan ditingkatkan naiknya, Kak. Masih dibedakan ya? Iya, ada perbedaan. Kakak sendiri setuju atau nggak? Kukuran ini dari mana? Kalau kukuran masih terus dibicarakan, Kak. Kalau dari kakak sendiri ini setuju atau nggak, Kak? Sebetulnya mungkin karena untuk fasilitasnya sama, semuanya sama, ya saya rasa harusnya sama juga ya, ininya harganya ya. Kecuali mungkin fasilitasnya dibedakan gitu. Tapi mungkin bisa juga terjadi lebih ke, apa, kesenjangan sosial juga semakin terlihat sih kalau dibedakan seperti itu. Jadi intinya sih kurang setuju ya. Kalau dari kakak sendiri, Kak, ini seberapa sering, Kak, menggunakan KRL? Seberapa sering, mungkin dalam seminggu saya bisa dua sampai tiga kali ya. Dua sampai tiga kali, Kak. Ini kalau misal nantinya terjadi kenaikan, Kak, antara si miskin dan juga si kaya untuk perbedaan tarif tersebut, apakah kakak tetap menggunakan transportasi umum seperti kereta api ini atau menggunakan transportasi lain? Sepertinya karena aksesnya rumahnya juga lebih ke kereta, tetap juga menggunakan kereta. Tetap menggunakan kereta walaupun jika nanti harganya naik ya, Kak, ya? Karena kebetulan, Mas. Karena kebetulan. Harapannya sendiri, Kak, untuk kedepannya, apakah dari kakak sendiri perlu pemerintah untuk mengkaji ulang atau seperti apa, Kak? Sepertinya perlu untuk dikaji ulang kalau memang ada wacana. Tapi kalau memang untuk ada juga mungkin sisi positifnya atau mungkin ada peningkatan fasilitas atau sebagainya, ya nggak masalah juga sih ya kalau bagi saya seperti itu. Jadi kembali ke masing-masing aja sih. Oke, siap. Terima kasih, Kak, atas informasinya. Selamat sampai tujuannya, Kak, ya. Nah, ini dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pengguna, KRL, di mana saat ini juga sedang masuk jam sibuk, di mana saat ini masyarakat sudah mulai beraktifitas untuk pulang ke rumahnya masing-masing dengan melintasi di stasiun Manggarai ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan masyarakat lainnya terkait dengan kebijakan ini, kami akan mencoba untuk mengajak Anda berbincang bersama dengan masyarakat lainnya yang ada di sekitaran stasiun Manggarai di sini. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti, ini tanggapannya gimana, Ibu? Soal pemerintah rencananya akan menaikkan tarif KRL baru, Bu, untuk si miskin dan juga si kaya dan perbedaan tarif. Dari Ibu sendiri setuju atau enggak, Bu? Kalau aku dari zaman dulu kan memang kereta ini kan memang khususnya buat rakyat-rayat menengah ke bawah ya. Enggak setuju banget kalau ada kenaikan dan perbedaan tarif gitu. Kenapa, Ibu? Ya, dengan keadaan kondisi ekonomi seperti ini ya, mungkin belum saatnya gitu kalau untuk menaikan tarif itu aja. Kalau dari Ibu sendiri, Bu, ini seberapa sering, Bu, menggunakan transportasi kereta api, Bu? Oh, saya hampir tiap hari pulang pergi saya menggunakan kereta api, Bu. Lalu menggunakan kereta api, Bu? Lalu menggunakan kereta api, Bu? Lebih cepat, sekarang nyaman, seperti itu. Nah, Bu, ini jika nantinya dari pemerintah dan juga KCI ini menerapkan kebijakan untuk penyesuaian tarif baru, Bu, untuk si kaya dan juga si miskin, apakah dari Ibu sendiri, jika nantinya Ibu termasuk yang golongan kaya misalkan, Bu, ada kenaikan tarif, apakah Ibu tetap menggunakan kereta atau beralih menggunakan transportasi lain? Kalau saya tetap menggunakan kereta. Kenapa, Bu? Karena dengan Jakarta yang macet ya, tentunya akses cepat ini tidak ada pilihan lain selain kereta itu. Untuk harapannya sendiri, Bu, untuk pemerintah, apakah perlu untuk mengaji ulang terkait dengan kebijakan ini atau tidak? Atau seperti apa? Ya, perlu melihat ke pengalaman ke belakang ya, seperti itu ya, dan saat ini itu aja. Tidak perlu mengkaji lagi kebijakan-kebijakan yang baru, tetap dengan kebijakan yang ini, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Riti atas informasinya. Selamat sampai tujuan, Ibu. Nah, itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan dua orang dari salah, dua orang pengguna kejasa KRL, di mana di sore hari ini juga situasinya semakin ramai, di mana untuk agenda sendiri, di mana untuk kebijakan penerapan, rencana penerapan kebijakan kenaikan tarif ini, untuk hingga saat ini belum ada pengaruhnya sama sekali, di mana situasinya masih ramai seperti biasanya, seperti pada harga yang lama, dan meskipun, tadi juga kami sempat berbincang-bincang, meskipun nantinya jika terjadi adanya kenaikan tarif dari harga KRL tersebut, masyarakat tetap menggunakan jasa layanan KRL lantaran lokasinya yang strategis, dan juga harganya masih tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi, ataupun juga transportasi umum lainnya yang terbilang cukup sulit untuk dijangkau, lantaran di kota Jakarta juga terbilang cukup macet kondisinya. Oke, baik, kita sudah melihat tadi dari Salam Rahmat, laporan dari Stasiun Manggare masih belum ada sosialisasi sebenarnya, dan masyarakat juga masih menolak usulan dari Kemenhub untuk membedakan tarif antara penumpang mampu dengan penumpang yang digolongkan penumpang tidak mampu, sehingga itu juga bisa menimbulkan masalah baru lagi pro dan kontra di masyarakat. Terima kasih, Salam Rahmat, melaporkan langsung situasi terbaru dari Stasiun Manggare, Jakarta Selatan. Dan kita akan langsung berdialog untuk masalah wacana tarif KRL Orang Kaya Lebih Mahal. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom, melalui sambungan Zoom sudah ada Mas Gusti Raganata, KRL Mania, dan juga Mas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Selamat malam Mas Gusti dan Mas Tulus. Ya, selamat malam Mas Aryo. Saya ke Mas Tulus dulu. Mas Tulus, sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI, apakah hingga malam hari ini sudah ada update dari pemerintah YLKI dilibatkan untuk membahas soal wacana tarif KRL yang baru ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau soal pelibatan, dari sisi momen akan ada satu diskusi di minggu depan, di mana saya salah satu narasumber yang akan diundang dalam diskusi pembahasan tarif KRL tersebut. Dan beberapa pengamat yang ada di Indonesia. Poin-poin penting akan disampaikan apa saja rencana Mas Tulus kepada pemerintah dalam hal ini kemenu. Ya, sebenarnya apa yang kami sampaikan sudah kami sampaikan lewat media beberapa hari terakhir, di mana pertama bahwa kalau bicara soal kenaikan tarif KRL memang satu hal yang tidak bisa dihindari, karena di satu sisi pemerintah sendiri sudah tidak mampu menambah subsidi atau PSO, dan di sisi lain tadi dibahas soal kenaikan inflasi dan lain sebagainya. Sehingga memang satu hal yang sangat tidak bisa dihindari untuk tidak ada review tarif, kecuali pemerintah menambah PSO terhadap PT KCI atau Komotor Indonesia. Kedua, saya menolak kalau kemudian ada pembedaan status sosial di dalam tarif tersebut. Tanda tarif orang miskin, orang mampu, orang berdasi, dan segala macam. Ya, ini satu hal yang absurd kalau saya nilai, kalau kemudian diterapkan pembedaan tarif terhadap penumpang, baik dari sisi ideologi bertransportasi publik ataupun sisi operasional. Sehingga sebaiknya, seperti yang kami rilis tadi siang, bahwa sebaiknya Menteri Perhubungan membatalkan wacana kenaikan tarif berdasarkan status sosial ekonomi penumpang. Baik, saya ke Mas Gusti-Mas Gusti sebagai pengguna KRL setiap harinya, dan juga sebagai anggota KRL Mania. Anda melihat wacana ini adalah wacana yang tiba-tiba, atau memang sebenarnya sudah disiapkan beberapa waktu sebelumnya? Untuk kenaikan tarif sendiri, sebetulnya memang sudah didiskusikan kepada kami sebagai pengguna itu lebih hampir dua tahun ya, sejak 2021 hingga tahun ini juga ya, 2020 akhir sampai tahun ini. Tapi wacana pembedaan tarif baik itu sih, kayak mumpun si miskin, baru saja kami dengar beberapa minggu lalu ya, ketika Pak Menhub menyampaikan hal tersebut. Nah ini menurut saya sangat mengagetkan, karena terakhir kita ketemu dan diskusi di FGD, tidak pernah ada pembahasan seperti itu. Artinya ketika FGD tersebut hanya berbicara soal kenaikan 2.000 rupiah, kalau saya tidak salah ya, dari 3.000 rupiah per 25 km pertama menjadi 5.000 ya? Betul. Oke, ketika itu masukan dari KRL Mania seperti apa Mas Gusti? Jadi dari kami ketika FGD saat itu memang kan membahas tentang fasilitas ya, apa saja yang sudah diupdate per hari, per minggu lalu itu, lalu kenaikannya akan seperti apa. Sebetulnya kalau dari KRL Mania, dari kami, sebetulnya stans-nya tetap menolak kenaikan tarif KRL ya, karena kami ingin melihat adanya perubahan dari segi standar paling minimum atau SPM sebelum terjadi kenaikan harga. Namun ketika ada tambahan wacana seperti ini, menurut saya pembisik-pembisik yang Menhub ini perlu ditanya balik ini sebenarnya siapa yang membisiki gitu, karena nggak relevan gitu, karena kalau harus dilihat gitu, KRL ini sebetulnya adalah pejuang, adalah pahlawan ya, pertama dari penurunan gas iklim, kedua juga pahlawan dari subsidi BBM. Coba bayangkan apa yang terjadi jika harga dinaikkan, ada pembelian kaya dan miskin, ini akan berpotensi untuk memindahkan orang jadi kendaraan pribadi, sehingga nanti orang malah beli subsidi yang perlutalite atau biosolar yang disubsidi, sehingga akan membengkak pada biaya subsidi BBM. Padahal lebih baik subsidinya itu ya di PSO tadi di alihkan kepada tiket saja gitu, jadi lebih baik gitu. Artinya PSO ini menjadi insentif bagi para pengguna kendaraan pribadi selama ini untuk beralih menggunakan kereta KRL ya, seperti itu ya? Jadi PSO itu sejarah filosofinya adalah sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah. Layanan publik, terutama KRL ini adalah pendaraan transportasi publik yang wajib diadakan oleh pemerintah. Dan PSO itu sebetulnya bukan insentif, tapi adalah kewajiban dari pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar layanan tersebut terjangkau. Kalau ada pembedaan, apa yang didapatkan dari misalkan kaum kaya sendiri gitu? Kayaknya kajian tentang double track atau misalkan kereta gandeng atau kereta premium itu belum pernah ada lagi gitu. Terakhir, 2011 kita setuju untuk menerapkan single operation ya, untuk sama semuanya gitu. Oke, Mas Tulus kalau kita melihat wacana, ini kan digulirkan pertama kali oleh Pak Budi Karyasumadi tanggal 27 Desember tahun lalu. Ini wacana yang kita juga nggak tahu dari mana asal-usulnya, tiba-tiba wacana ini menyeruak dan akhirnya menjadi perbincangan publik. Apakah YLKI juga sudah mendengar masalah ini sebelumnya, Mas Tulus? Ya, secara kelembagaan belum, tetapi saya pernah saat meeting dengan Pak Menup dan memang beliau mengatakan akan menggunakan formulasi seperti yang disampaikan ke publik, adanya formulasi untuk orang kaya dan orang miskin. Nah tentu saja, sebagaimana telisa katakan, secara konseptual apa yang disampaikan oleh itu memang tidak layak dioperasionalkan, karena memang banyak persoalan-persoalan yang akan menimbulkan satu kerancuan kalau sampai konsep ini diterapkan, baik pada sisi pelayanan, ataupun juga keberpihakan. karena kalau kita mengajuk pada benchmarking di manapun, transportasi publik masal seperti komuter lain ataupun MRT, itu tidak ada yang menggunakan konsep berdasar orang mampu, orang kaya, dan segala macam. Sehingga sungguh satu hal yang tidak bisa diterapkan dengan dasar status sosial ekonomi. Kalaupun dulu sebenarnya kan seperti tadi kata Mas Gusti, kita tahun 2017 itu kan pernah ada kereta ekspres, kereta ekonomi untuk komuter lain. Itu pun akhirnya akan dilebur, karena memang itu juga menyalai konsep. Karena di dalam komuter lain di berbagai negara, seperti Jepang dan banyak negara lain, ya tidak ada yang menggunakan status sosial ekonomi, ataupun sekalipun ekspres ekonomi dan segala macam. Ekspres ekonomi itu hanya untuk kereta antar kota atau kereta jarak jauh. Tapi kalau untuk komuter lain, di mana itu memang didedikasikan untuk mengangkut banyak, ya seperti itu konsepnya. Jadi tidak ada yang kemudian harus duduk seperti kereta eksekutif, antar kota, ya. Kalaupun duduk ya sebagian kecil, karena memang yang terpenting adalah cepat, massal, dan dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Jadi sebaiknya sekali lagi, kalaupun pemerintah memang sudah tidak punya uang yang cukup untuk membayar PSO sesuai dengan kebutuhan, PSO-nya tetap ada, tapi sesuai dengan kebutuhan harus naik. Tapi kalau memang fungsi tidak naik, ya sudah, diambil formulasi-formulasi yang terukur. Ya, YLKI pada bulan April yang lalu, tahun 2021, itu sudah melakukan survei terhadap 2.000 responden di Jabodetapik terkait dengan persepsi responden terhadap wacana kenaikan ini, dan berapa besar kemungkinan akan dinaikkan itu. Nah, angka-angka yang dipakai oleh MENHUM sebenarnya sudah kami sampaikan, dan itulah angka-angka yang bisa dieksekusi. Kalau saya tidak salah, angkanya 2.000 ya, masih bisa ada ruang untuk teks sampai 2.000 rupiah per 25.000. Nah, itulah survei yang kami lakukan waktu itu, dan sudah dicomot oleh MENHUM untuk menformasikan. Nah, speknya itu saja yang diterapkan, dan ada, seiring dengan itu, ada kewajiban bagi PT Komuter lain untuk terus menjaga keandalan pelayanan, sehingga standar-standar pelayanan yang diharapkan terhadap pengguna, itu bisa terpenuhi. soal headway, soal ketepatan waktu, dan lain sebagainya, itu bisa terpenuhi. Itu yang terpenting di dalam sebuah tarif. Jadi ada aspek ability to pay, kemampuan membayar, dan juga willingness to pay, soal keandalan pelayanan. Apakah tiba-tiba munculnya wacana pembedaan tarif ini juga terkait dengan saat ini, ataupun tahun ini sudah masuk ke tahun politik, sehingga menjadi sebuah kebijakan yang tidak populer, tidak populer jika memang tarif itu dikenakan untuk semua penumpang, Mas Tulus? Ya, kemungkinan bisa seperti itu, tetapi saya kira kalau diformulasikan dengan apa yang diwacanakan seperti sekarang, itu sama saja ada social cost, ada political cost yang harus ditanggung oleh pemerintah. Karena pada akhirnya kan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan di mana punya dampak terhadap pengguna, baik itu kenaikan tarif kepada penumpang kecil ataupun penumpang yang lebih gaya. Karena sekali lagi, ketika pengguna kendaraan pribadi mau bermigrasi menggunakan angkutan luar masal, itulah sebenarnya pemerintah harus berterima kasih kepada orang-orang yang punya kendaraan pribadi secara dampak yang mau berpindah ke angkutan masal. Coba kalau itu mereka tetap menggunakan kendaraan pribadinya, tentu akan menambah gemacetan, tentu akan menambah polusi udara di Jakarta dan Singitana, dan juga akan menambah berbagai hal yang berdampak negatif terhadap mobilitas menggunakan kenaikan pribadi, khususnya kecelakaan. Nah, dengan menggunakan KRL, itu mereduksi berbagai resiko-resiko tadi dan memberikan banyak benefit yang diperoleh dari menggunakan angkutan masal. Jadi, sangat tidak tepat dari sisi ideologi kalau kemudian sudah berpindah kepada angkutan masal, tapi masih diberikan disinsentif berupa tarif yang lebih mahal. Ya, malam ini kami juga sebenarnya sudah mengundang dari Kemenhub dan juga PT Ketapi, tapi tidak ada yang bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Mas Gusti, kalau Anda melihat seberapa seriuskah pemerintah dengan wacana pembedaan tarif ini? Apakah ini sekedar uji untuk melihat respon masyarakat saja ataukah memang sebenarnya sudah siap dengan skema-skema ataupun plan-plan tertentu? Kami melihatnya ini baru wacana ya, memang sebetulnya karena media juga rame ya, memberitakan dan kami bersyukur diberitakan di awal sehingga kebijakan-kebijakan yang tidak make sense seperti ini tidak jadi detapkan, yang ditolak dari awal gitu. Dan juga jangan lupa nih, arahan Presiden mengenai net zero emission ya, pengurangan karbon. Dengan tadi Mas Tulus menyambung Mas Tulus ya, bagaimana orang yang punya pendaraan akhirnya berpindah ke ARR itu akan mengurangi net zero emission atau karbon gitu. Jadi harusnya pemerintah memberikan lebih, harusnya Menhub malah memberikan subsidi lebih bagi subsidi BBM agar semua orang itu pindah ke kendaraan umum. Terutama memperbaiki layanan, terutama untuk headway dan juga sampai tepat waktu gitu. Coba bayangkan, sampai dari jaman Belanda hingga kini, jarak Jakarta-Bogor dengan KRL itu sama, satu setengah jam. Ini nggak ada perubahan dari jaman Belanda hingga kini. Jadi mana yang bisa diperbaiki? Kita bisa melihat memang ada stasiun yang lebih baik, dan pelayanan dari petugas KRL ya, memang kami juga apresiasi yang sangat signifikan peningkatannya ketimbang di masa-masa lalu gitu ya. Tapi dari segi pelayanan yang teknisnya, masih banyak saling meleset. Misalkan sampainya masih meleset 5-10 menit, Jakarta-Bogor itu ya penuhnya masih satu setengah jam. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil tapi sebenarnya signifikan, itu malah tidak dipikirkan dengan lebih matang gitu. Jadi hal ini menunjukkan wacana dan perlu melibatkan lebih banyak stakeholder dalam perumusannya. Selain itu, pertukaran datanya dengan detek ais seperti itu. Begitu, mekanisme ini seperti apa, itu belum pernah dibahas. Sehingga menurut saya itu wacana. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Saya Pariwara, Mas Tulus dan juga Mas Gusti. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Terima kasih.